Ada seorang gadis berumur 18 tahun, ia bernama Beatrice. Waktu itu, dia lagi memasuki tahun pertama kuliah, dan dia tinggal sendirian di sebuah apartemen dekat sama kampusnya. Nah, suatu malam, dia lagi cuci piring kan habis makan malam. Terus, tiba-tiba telponnya itu bunyi, dan ketika dia lihat, ternyata telpon itu dari temennya yang bernama Peter. Lalu, diangkatlah sama si Beatrice, kan? Lalu, si Beatrice ini nanya, Hai, Peter, ada apa? Lalu, Peter jawab, Gak ada, aku lagi bosen nih, dan kayaknya aku bakalan ke rumahmu deh. Sekalian, nanyain tugas nih. Yaudah, dateng aja, kata Beatrice. Nah, terus si Peter ini jawab lagi, Oke, aku bakalan kesana, mungkin 10-20 menit aku baru nyampe ya. Terus, telponnya dimatiin. Nah, setelah telpon itu mati, Beatrice memutuskan untuk mandi sebelum temennya itu dateng. Setelah 10 menit nih, dia mandi, lagi keramas gitu kan, tiba-tiba dia denger suara ketukan pintu. Dia langsung menjauhkan sawernya sambil bilang, Masuk aja, pintunya gak dikunci kok. Nah, terus gak lama, beberapa menit kemudian, terdengar lagi suara ketukan pintu. Beatrice ngira, Peter ini gak denger omongannya tadi. Lalu dia teriak lagi, Masuk aja, pintunya gak dikunci kok. Nah, terus, telponnya berbunyi. Ternyata, telponnya dari Peter. Nah, penasaran langsung diangkat lah sama si Beatrice. Lalu, Beatrice ngomong, Aku lagi mandi nih, berhenti deh ngetukin pintuku. Pintunya gak dikunci, masuk aja. Terus, diseberang telpon, Peter ngomong, Jangan buka pintunya. Sambil teriak gitu. Lalu si Beatrice kaget, Kenapa gitu kan? Terus si Peter jawab, Aku lagi di luar gedung apartemenmu. Tadi aku ngeliat seorang wanita yang aneh, Pergi ke kamar apartemenmu. Merangkak dengan keempat kakinya. Sepontan, Beatrice langsung lari menuju pintu, Untuk mengunci pintu apartemennya. Dan wanita aneh itu, Udah mau membuka pintu apartemennya Beatrice. Untungnya masih bisa ketahan tuh pintu. Dengan cepat, Si Beatrice langsung mengunci pintunya. Dan waktu Beatrice ngeliat dari lubang pintu, Wanita itu lagi tersenyum menatap pintu apartemen Beatrice. Ih, ngeri banget besti.